Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Akibat tidak beroperasinya perkebunan sawit PT Citra Hijau Subur menyebabkan 30 karyawan PT CHS dirumahkan. Bupati Kaur akan mengevaluasi kembali izin perusahaannya. Tidak beroperasinya perkebunan sawit milik PT CHS dalam beberapa bulan terakhir ini mengakibatkan 30 karyawannya harus dirumahkan oleh PT CHS. Dikatakan Bupati Kaur Lismi Dianto pihaknya sudah mengetahui adanya permasalahan di perkebunan sawit PT CHS. Perusahaan tersebut sudah dipastikan tidak bisa beroperasi lagi, akibatnya ada 30 karyawan dari perusahaan tersebut dirumahkan. Pihaknya pun menghimbau kepada pihak perusahaan agar karyawan yang diberhentikan mendapat hak-haknya, seperti gaji dan uang kompensasi dari perusahaan. Bupati menambahkan saat ini pihaknya sedang melakukan upaya penyelesaian permasalahan lahan, baik itu yang milik perusahaan maupun milik masyarakat. Dengan harapan ke depannya tidak lagi ada permasalahan. Tidak ada di perhentikan, itu saya menganjurkan supaya hak dari masyarakat kita Bupati Kaur sebagai karyawan di situ, karena PT tersebut sudah tidak mungkin lagi lanjut untuk sesuai harapan, tapi hak daripada seluruh karyawan sebanyak 30 orang itu harus diberikan. Kita panggil PT tersebut supaya permasalahan itu baik tanah lahannya diselesaikan, tapi terkhusus dulu 30 karyawan yang punya hak dia sekian bulan, tahun harus diberikan haknya. Diinformasikan, PT CHS merupakan anak perusahaan dari Ciputra Group. PT CHS berinvestasi di Kaur sekitar 7 tahun, dengan luas izin 20 ribu hektare, sementara untuk sawit yang sudah tertandam sekira ratusan batang. Tim Liputan Tafari Bengkulu melaporkan.